Intro Ya hari ini kita akan membuka kitab Daniel Kitab Daniel, pasal yang ke-6 Nah kita akan belajar, ada 4 visi yang nanti kita tidak pelajari, tidak bahas ya Pada pasal yang, dari pasal ke-7 sampai pasal yang ke-12 Daniel Itu ada penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel Jadi ada 4 macam, tapi kita tidak bahas Ini pernah dibahas, kalau tidak salah di Durya pada waktu dulu ya Nah mungkin akan dibahas lagi, khususnya berkaitan dengan kitab Wahyu Karena ini sangat erat hubungannya dengan kitab Wahyu Nah sudah perhatikan, 4 penglihatan itu sama dengan apa yang dialami dari pasal 1 sampai pasal ke-6 Dan itu akan dialami seluruh gereja Tuhan Dan sampai akhir zaman Dan yang paling utama adalah Kristus sebagai puncak yang membebaskan Dan yang menjadikan kekuatan Allah itu nyata dalam hidup setiap orang-orang yang Dianiaya dan mengalami hidup dalam pembuangan Jadi satu sisi, kita diikat oleh dosa itu dan kita dibebaskan Sisi yang lain, kita juga pada waktu kita berdosa Dan kita melawan Tuhan dan dibuang oleh Tuhan Nah sesudah kita tidak boleh Kemudian melepaskan Tuhan dan kita menyembah Tuhan yang lain atau ala ilah lain Karena kita kecewa dengan Tuhan, kita pindah ganti Tuhan Ganti pasangan Ganti solmit kita gitu Nah kita ganti dan pada saat itulah Tuhan berjanji Bahwa di dalam masa pembuangan itu Tuhan itu menyatakan Kedaulatan Dan bagaimana dia Memelihara umatnya dalam segala kesulitan Penderitaan yang ada Dan dia bisa mengatur hati raja seperti Darius, Dibukadnesar, Al-Siveros Dan Belsasyar anaknya Dibukadnesar juga Dan semua hati raja itu di tangan Tuhan semua Dan ini yang luar biasa itu adalah Tuhan menjagai, Tuhan menopang Dan Tuhan memberikan jaminan Buat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Walaupun Tuhan menghajar kita Termasuk yang boleh dikatakan Raja tega juga Kok tega-teganya Tuhan itu membuang kita Sebenarnya bukan Tuhan yang salah Kita yang tega Meninggalkan Tuhan Ya Dan disitu Tuhan masih memberikan kesempatan Dan dalam penglihatan itulah Dengan cerita-cerita Sadrame, Sakabet, Neko Terus kemudian Daniel Pada pasal pertama melihat semua Apa yang dilihat Penglihatan-penglihatan itu Soalnya itu menyatakan Allah berdaulat Dan Allah mempunyai hikmat Yang melebihi siapapun dalam mendidik orang-orang dan anak-anaknya Dengan caranya yang ajaib Yang tidak masuk akal Yang mungkin juga menyakitkan kita Membuat kita Kadang-kadang berada di ujung jalan yang tidak ada Titik temunya Sesudah Abraham itu Sampai akhir hidupnya Tidak mendapatkan titik temu Daud juga Pada akhir hidupnya Mendapati Anak-anaknya Mau bunuh dia Jadi sama sebenarnya Kalau kita lihat Tetapi setelah jangan lupa Di dalam perjanjian baru Ada janji yang dilihat oleh Daud Abraham dan semua Bapak-bapak gereja dalam perjanjian lama itu Sudah ada satu pengenapan yang nanti berbeda dengan mereka Yaitu datangnya Kristus Dan dicurahkannya roh kudus Nah itu yang menjamin Yang membedakan PL dan PB itu adalah Turunya roh kudus Dan turunya Kristus Dan yang luar biasa adalah Turunya firman Perjanjian baru Apa maksudnya Dan disitulah Allah berdaulat Menjadi Immanuel Yang prinsipnya sama Tetapi penyertaannya Dan Tuhan tidak lagi membuang kita Seperti Zaman-zaman Nabi Nungu Zaman-zaman Sodom Komora Dan zaman-zaman semua itu Kenapa? Karena roh kudus Memetrakan darah Yesus dalam hati kita Dan Tuhan menjanjikan Immanuel Dan dimetrakan dengan jaminan Bahwa roh kudus itu Akan mencelikan kita Menyadarkan kita Membawa kita pada kebenaran Dan keadilan Tuhan Serta penghukuman Nah ini yang menjamin kita Nah di dalam Daniel ini Masih ada sesuatu yang belum tergenapi Karena dia hanya melihat ke depan Dan belum diselesaikan oleh Kristus Jadi apa yang terjadi dalam Diri Daniel itu merupakan Bentuk analogi dan tipologi Serta narasi dari Kristus sendiri Yang kita akan pelajari baik-baik Apa maksudnya? Sesuatu hampir semua mirip Apa yang terjadi dengan Daniel Dengan Kristus Jadi para penguasa Kalau Tuhan Yesus Kristus Alitara tua-tua Dan raja-raja Berskongkol melawan dia Konspirasi Dan Daniel pun dilawat dengan orang-orang Berkonspirasi Sama semua Kejadian sama dan Kemudian dimasukkan lubang Mulut singa Gua mulut singa Istilahnya Ya Dan itu pun sama Disegel dengan batu Tuhan Yesus masuk dalam Kubur dan disegel dengan batu Itu analogi-analogi yang Bukan dibangun dengan Kebetulan Tapi itu adalah Profesi Yang betul-betul Sama dialami Yusuf Sama dialami Daniel Sama dialami Yesus Dan sama dialami Yaakob Dan semua menunjukkan Satu cerita yang sama Yang sangat unik Dimana Christ Center itu Menjadi Satu kekuatan yang membuat kita Semakin kakum dengan Tuhan Jadi jiwa manusia Adalah selalu melawan Tuhan Memperontak Tetapi anak-anak Tuhan Tidak pernah Dalam segala perkara Melepaskan Tuhan Bahkan Sama inyawa Selgalipun Ya Nah kita akan belajar ini Oke Nah sudah kita baca Ayat yang Pertama Ya Saya lagi kerjain untuk Tema-tema Selama setahun Dan Tema-tema yang sudah jadi Pada bulan Oktober Terus Saya lagi cari kesempatan waktu Untuk bisa Meneliti lagi Dan Supaya lebih fix Jadi setahun nanti Kita akan ada buklat kecil Dan isinya kotbah setahun nanti apa Nah disana ada semua Dan kita akan Promosikan itu Kepada Jemaat-jemaat Tuhan Yang ingin belajar Kristus dalam Perjainan Dan betul-betul Tetap Menceritakan tentang Kospol itu apa Injil itu apa Dan Sebagainya Dan kita Begitu serius Dengan pembawaan Berita Kesaksian Kristus ini Dan mungkin Gereja perlu belajar Dan banyak Kita akan bersaksi Jadi saya harapkan Sesuatu nanti tahun 2009 Stasifying Christ In all scripture In your life Jadi menyaksikan Kristus Dalam Alkitab Yang diceritakan Alkitab Dalam seluruh hidupmu Kepada teman-temanmu Kepada siapapun Dan kita Tidak boleh malu Ya Sobat Tuhan akan Memberkati Orang-orang yang Di dalam kegelapan Dan ini apa Soal 6 Ayat yang pertama Lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil Wakil raja Atas kerajaannya Mereka akan Ditempatkan Di seluruh kerajaan Jadi ada 120 wakil Wakil raja Atas kerajaannya Jadi ada sekitar 120 Wilayah Atau Gubernuran Provinsi Jadi ini besar Sekali Media Persia ini Kerajaan yang luar biasa Darius ini ya Darius dengan Sirus Itu Satu nama Darius itu Nama Disebut sebagai Raja Atau Fir'aun Orang yang tertinggi Wakil daripada Dewa Nah itu disebut Darius Dalam setua kita Daniel 11 Ayat 1 Itu Darius Dan Sirus Sama Jadi kenapa Darius dan Sirus Sama Karena Setua kita Menuliskan itu Kitab yang Paling tua Tentang Perjanjian lama Dan dituliskan Dalam bahasa Ibrani Sebenarnya Darius dan Sirus Itu sama Jadi Sirus Nama orang Darius itu Jabatan Sebagai raja Jadi raja Kaisar Atau Darius Nah itu Nama orangnya Sirus Ini secara Pengetahuan Biblika Setelah saya beritahu aja Nah kemudian kita lanjutkan 120 wakil Raja-raja yang diangkat oleh dia Dan ditepakkan di seluruh kerajaan Jadi Ada Pimpinan raja besar Dan ada raja-raja kecil Dan ini sama Dan Bentuknya Bentuk Perserikatan Membawa mereka diangkat 30 pejabat Sorry 3 pejabat tinggi Dan Daniel adalah Salah satu Dari ketiga orang itu Kepada mereka Para wakil-wakil raja Harus memberi pertanggung jawab Supaya raja Jangan dirugikan Jadi Di Sistem Organisasi Raja Darius itu Dia diwakili oleh Tiga orang Dan tiga orang itu Termasuk salah satunya adalah Daniel Dan duanya siapa Kita gak tau Ya duanya siapa Kita gak tau Jadi tiga Jadi satu Tiga Dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus Satu Dengan tiga rasul Termasuk Rasul polus Dan para rasul Itu biasanya ada Persetutuan tiga Jadi satu dengan Tiga pengikut Yang inti Kemudian Dua belas Dibagi empat-empat Jadi tiga Ini sistem yang ada Secara Sistem dunia Dan kita melihat Wakil-wakil raja itu Harus memberikan Pertanggung jawaban Supaya Raja Jangan dirugikan Jadi ada bentuk Semacam Pertanggung jawaban Secara Kerajaan Tiga Maka Daniel Ini melebihi Para pejabat tinggi Dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai Roh yang luar biasa Dan raja Bermaksud untuk Menempatkannya Atas seluruh Kerajaannya Kemudian Para pejabat tinggi Dan wakil raja itu Mencari alasan Dakwaan Terhadap Daniel Dalam hal Pemerintahan Tetapi mereka Setelah Tidak mendapat Alasan apapun Kesalahan apapun Tidak ada Kesalahan Dan alasan apapun Atau suatu kesalahan Sebab Ia setia Dan tidak ada Didapati Sesuatu Kelalean Atau sesuatu Kesalahan padanya Secara hukum Pemerintahan Daniel Sempurna sekali Ya Sesuatu Bagaimana cara Mereka menjebak Nanti kita akan belajar Jadi yang pertama Darius Dan Daniel Yang kedua Musuhnya Dan apa yang dilakukan Dan ketiga nanti adalah Terdapat hukum Pembeliharaan Tuhan Ada value Dari kerajaan Allah Dan value Daripada dunia Hikmat Allah Dan dikmat dunia Dan kita akan belajar Ada hukum Tabur tuai Ada hukum Timbal balik Dan juga ada hukum Kasih Ada hukum Pengurapan Hamba Tuhan Dan ada hukum Pengampunan Nah setelah itu semua Kita akan secara Cepat Nanti Di dalam kesimpulan Nah perhatikan baik-baik Jadi tidak didapati Kesalahan alasan Supaya bisa dijatuhkan Setelah Setelah kalau mengerti ini Bukan hanya mereka Sampai Raja Darius pun Kita masih ingat Nebuchadnezzar pun Tidak mendapati kesalahan Pada Satrak Mesatan Abednego Jadi there is no Sin There is no fault Dan Yesus pun sama Posisinya Waktu dia didakwa Dan tidak didapati Kesalahan apapun Dalam hidup Dan diri Tuhan Yesus Setelah lihat semua analoginya Persis sama Jadi kalau kita tidak Mengatakan bahwa Semua Testifying Christ Menyaksikan Christus Tidak mungkin Karena semua itu Mengacu pada Satu puncak Pengenap Seluruh peristiwa yang ada Dan ini luar biasa sekali Sebenarnya kalau kita teliti Ada sekitar 12 lebih Yang mirip dengan Tuhan Yesus Tapi kita tidak punya waktu Kecuali kalau di kelas Teologi Biasanya saya mengajar itu Nah setelah perhatikan Di sini ya Tidak didapati Suatu kelalean Atau sesuatu kesalahan padanya Bayangkan Salah sedikit Lale aja enggak Lengah pun enggak Jadi Darius ini Punya semangat yang tinggi Dan dia punya roh yang luar biasa Nah roh ini Bukan pengertiannya Seperti orang-orang Melihat roh kudus Bukan Karena ini yang berbicara itu Lingkungannya Mereka Roh ini adalah Yang dianggap Memberikan kepintaran Yang memberikan akal budi Yang memberikan hikmat Yang luar biasa Dan seorang masih ingat Waktu didapati Orang-orang Israel itu Yang Sadrach, Meshat, Abed, Niko Dan Daniel Sepuluh kali Lebih pintar Dari orang-orang pintar Jadi Pintarnya orang pintar Jadi sepuluh kali Saya enggak tahu Ngetesnya gimana Artinya Sepuluh itu adalah Sempurna Bukan angka sepuluh Jadi kalau akunya Seratus Dua puluh Jadi Seribu dua ratus Enggak seperti itu Karena enggak ada orang Akunya seribu dua ratus Iya kan Bukan artinya itu Arti sepuluh adalah Arti yang Sangat pintar Itu Jadi ini kita harus tahu Bahasa-bahasa yang dipakai Bukan arti Perkalian Matematik Ya bukan Nah setelah disini Katakan lalai pun Tidak ada Jadi kesempurnaan Dalam menjalani hidup Itu sangat Disiplin Integritasnya Dan Setelah Apapun dia lakukan Itu Dia betul-betul Matang dia lakukan Sehingga Raja Darius Atau Sirus itu Mempercayakan Kepercayaan Kerajaannya Kepada Daniel Dan Daniel Mau diangkat Menjadi Wakil dia Jadi kalau Raja enggak ada Yang berkuasa Siapa Daniel Ya Ini kedudukan Yang sangat tinggi Kenapa Karena ini Di kerajaan Penjajah Bukan kerajaan Israel Ya Ini kerajaan Penjajah Jadi kadang-kadang Belum tentu Gereja Dan dunia Itu menjadi Tempat yang Bisa menyaksikan Kristus Di dalam gereja Atau di dunia Tidak bisa Karena banyak Kebohongan Kenyataannya Sustra Daniel ini Menjadi saksi Yang luar biasa Dan kesaksian Daniel mulai dari Integritas hidup dia Kekudusannya Dan kesungguhannya Ketekunannya Dalam doa Itu membuat Orang-orang yang Berdosa dalam Kegelapan itu Iri hati Karena kedudukannya Karena kekuasaannya Dan mereka Mau menjatuhkan Daniel Ya Oke Ayat yang Kelima Maka berkata Loh orang-orang itu Kita tidak akan mendapat Suatu Alasan Dakuan terhadap Daniel ini Kecuali Dalam hal Ibadahnya Kepada alanya Nah Ditemukan satu titik Yang paling kuat Dari hidup Daniel itu apa Cara Ibadah Menyembah pada Alanya Nah Kita punya Ala Daniel punya Ala Nah ini bisa Bisa apa Konflik Dan kemudian Dibenturkan Cuman bagaimana Caranya Nah mereka kan Orang pintar Sesuatu mereka Orang licik-licin Dan orang-orang yang Luar biasa Jadi akal Bulusnya itu Mereka mencari Cara bagaimana Menjebak Raja Dan kemudian Mengakali Dengan begitu Banyak Sehingga Raja itu Kemudian Begitu ada Aturan Raja dari situ Merasa Oh ini aturan Bener ini Menyatukan Negara ini Nah mereka Memakai Persatuan Kesatuan Bangsa Kemudian Menjebak Presiden Kita berdoa Untuk Indonesia Dan itu Keliatannya Ada rasa-rasa Seperti ini Di Indonesia Didukung Banyak orang Kemudian Pemimpinnya Merasa Wah ini bagus Ini mempersatukan Belum tentu Karena ada Orang-orang Busuk Di dalamnya Yang akan Merong-rong Kekuasaan Dengan cara Mengabdi Dengan kepalsuan Dan itu terbukti Sekarang di depan kita Ya Dan ini terjadi Dalam Kerajaan Persia Mediupersia Ya Nah setelah Perhatikan Nah setelah Tidak ada dakwaan Dalam hal ibadah Nah ibadah itu Kekuatan Daniel Persekutuan dia dengan Alat dalam Doa dalam Semua Nah ini Ini Titiknya ini Titik kelemahan dia itu apa Nah titik dimana dia Menyembah Alanya Jadi titik pertemuan Menjadi titik perpisahan Titik Temu itu Menjadi titik Pemisah Titik yang paling Memah menjadi titik yang paling Kuat dalam hidup Daniel Nah itu Diputar oleh mereka Ayat 6 Kemudian bergegas Gekaslah Para pejabat tinggi Dan wakil Raja itu menghadap Raja Serta berkata Kepadanya Ya jadi ini sudah Ketemu akal Bulusnya Ya Raja Darius Kekalah hidup Tuhanku Semua pejabat tinggi Kerajaan ini Semua pengasa Dan wakil Raja Para menteri Dan bupati Telah mufakat Ya Padahal belum tentu Itu Ini akal-akalan mereka Apa mufakat Belum tentu Tapi mereka Mengatasnamakan Ra'id Mengatasnamakan Golongan-golongan itu Bupati-bupati Dan pejabat tinggi Supaya dikeluarkan Kiranya Suatu penetapan Raja Yang ditetapkan Suatu larangan Jadi sebelumnya Ini belum ada Saudara Jadi Daniel itu Nggak dilarang Mau begini Mau begini Nggak dilarang Saudara termasuk SKP Tiga menteri Dan banyak Para pejabat Negara yang Kristen Orang-orang yang Memihak pada Pemerintah Membela itu Saudara Tapi di Alkitab Saudara Kebebasan beragama Itu hak Asasi manusia Dan tidak boleh Diatur oleh negara Dan itu ada di HAM Ya Saudara Lihat di London Di Paris Mereka sembahyang Dengan cara Tidak dilarang Silahkan Karena hukum kami adalah Hak asasi manusia Tapi di negara Yang mereka Mereka Nggak ada hak asasi manusia Hak saya semua Hak agama saya Saudara ini mengerikan sekali Jadi radikal Sangat mudah Nah kita lihat Kita perhatikan baik-baik Ya Dikeluarkan Kiranya suatu penetapan Raja Dan ditekpan suatu larangan Agar barang siapa Yang dalam 30 hari Kenapa 30 hari Hanya untuk menjebak Siapa Saudara 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 Kalau saya Mengalami hal Seperti itu Dalam Kehidupan Dalam pekerjaan Dalam bisnis Dalam pelayanan Saudara ini semua Manusia busuk itu ada Saudara Manusia-manusia licin Licin itu ada Saudara Dan Tuhan tidak Hapuskan manusia itu Dan ada di depan kita Dan kita harus mempraktekan Bagaimana kita mengasih musuh kita Mengampuni Seperti Tuhan mengampuni Dan memberikan Bagaimana Tuhan akan menghajar Mendidik Dan menghukum Menulai Membinasakan Mengempaskan mereka Dan itu hak Tuhan semua Kalau Tuhan sudah mengangkat tangan Yang berperkara dengan kita Siapapun yang melawan dia Kalau Tuhan katakan Aku buang kamu 70 tahun Kamu mau doa Sampai kapanpun Kalau belum 70 tahun Tidak akan dijawab Tuhan Dan barang siapa yang menantang Tuhan Dan mengatakan Aku berani Aku lawan Sesudah Engkau kan berada Berada dengan Tuhan Bukan berada dengan manusia Dan engkau tidak akan Tahan dengan Tuhan Daud mengatakan Aku lebih baik Mati Dan menghadapi Rakyat dan orang manusia Daripada menghadap engkau Daud tahu Berperkara dengan Tuhan Nggak mungkin Tapi banyak orang-orang Biadab Seperti orang-orang ini Berani menantang Dan melawan Tuhan Dan mengatakan Aku akan tantang kamu Sesudah akibatnya Itu berat sekali Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu tidak mempermainkan Siapapun Nah ini kenyataannya Seperti itu Surah semua orang Yang Menjebak Daniel Nanti surah akan melihat Akibatnya Mengerikan Surah Wah mengerikan sekali Seperti Sadrach Mesad Abednego Seperti Yusuf Seperti Salomo yang melihat Dua wanita rebutan Anak Sebagai Mamanya Dan Orang yang menipu Sebagai mama itu Apa keumahnya Surah? Kebinasan Nah surah ini Ini cerita Alkitab Yang bukan cerita mitos Ini terjadi Dalam kehidupan Tersehari-hari Dan jika Sesudah merasakan Kekudusan Tuhan Dan keadilan Dari Tuhan Sesudah kadang-kadang Kita itu Nggak berani melihat Nggak berani mendengar Kalau terjadi hal seperti itu Karena sangat mengerikan Dan Tuhan kalau hajar Habis Dia habisnya total Dan Tuhan tidak main-main dengan Manusia yang melawan dia Dan itu ada Dalam firman Tuhan Dan terus ada Dan Tuhan Yesus mengatakan Anak manusia memang akan mati Dia aniaya Tapi barang siapa yang Mengani anak manusia Tidak ada Kasih dan pengampunan dari Tuhan Jadi saya tanya Orang-orang farisia Litoral semua Diampuni Tuhan Yang berani Menyalipkan Tuhan Yesus Nggak diampuni Tidak ada pengampunan Kebinasaan bagi mereka Dan itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri Jangan pernah Mengasih orang yang Dibinasakan Tuhan Jangan mengampuni Orang yang Tidak diampuni Tuhan Karena itu firman Tuhan Dan ini terjadi Dengan satu Kehidupan Daniel Yang kita Merefeksikan Jodh Daniel Sama dengan kita Bagaimana kita Nanti menghadapi Orang-orang yang Dalam kegelapan Yang hatinya Tekar tengku Waduh Sesudah Sesudah jangan putus asa Kenapa? Karena Tuhan Di pihak Orang-orang yang Dibenarkan Tuhan Demikian Oleh sebab itu Ya Raja Sorry Ayat yang ke 7 ya Ini ada 6 Ada 7 Nah Perhatikan Kemudian Berkegi setelah Setelah selesai 7 Yang 7 ya Ini berarti Ayat 7 Yang ini ayat 8 Semua pejabat tinggi Kerajaan ini Penguasa wakil Raja Para Menteri Bupati Memfakat Mengeluarkan larangan Selama 30 hari Menyampaikan permohonan Kepada salah satu Dewa Atau manusia Kecuali kepada Tuhanku Ya Raja Maka ia akan Dilemparkan dalam Gua Singa Dan Gua Singa itu Sudah ada Dan Dibuat oleh siapa Darius sendiri Jadi jangan pikir Darius itu Orang baik Darius itu kejam sekali Penyiksaan-penyiksaan Zaman Persia Ada sejarahnya semua Bagaimana mereka bisa Menjebret Dan mereka menenggelamkan Seperti tikus Orang-orang yang Melawan kerajaan Dan penyiksaan-penyiksaan itu Ada dalam Penemuan arkeologis Daripada mereka Ya Saya pernah ketianan Dan pernah ada satu Buku kitab Yang tidak boleh dibaca Saya tanya Itu kitab apa? Penyiksaan Zaman Kerajaan Kaisar Kaisar Puyi Itu sudah Ada Seribu satu macam Penyiksaan Supaya orang itu Dari penjahat Orang yang koruptor Dan semuanya Dan ada bukunya Dan ada sejarahnya Nah sudah Kalau sudah Baca cerita Daripada Judge Boy Itu bisa tahu Sebagian Nah sudah Perhatikan Dikuarkanlah oleh Raja Oleh sebab itu Ya Raja Keluarkanlah larangan itu Dan buatlah suatu perintah Yang tidak dapat diubah Nah Di sini sudah Dijebak Jadi berikan perintah Yang kamu sendiri pun Tidak bisa mengubah Ini orang-orang Ini pintar semua ini Ya Dan waktu saya Pernah melihat Orang-orang yang Punya hati Seperti Pendeta Durna Itu pikirannya Kayak gini Sudah Sudah masih ingat Pendawa Jatuh karena apa Karena Durna Di belakang Yudhistira Dijebak oleh Durna Setelah Cerita-cerita manusia Samkok Juga sama Bukan Samsung Ya Juga sama Ceritanya Kelijikan-kelijikan manusia Juga sama Jadi di sini katakan Tidak dapat diubah Menurut undang-undang Orang media persia Yang tidak dapat Dicabut kembali Jadi memang Ada satu undang-undang Yang mutlak Dan diminta Darius itu Untuk tanda tangan Dan Menyetuju undang-undang itu Cuman itu Sementara Hanya beberapa waktu Satu minggu Dua minggu Dan 30 hari Dan tidak boleh terusnya Jadi kemutlakan pun Itu ada batasnya Jadi undang-undang Dimutlakan Tapi ada batas 30 hari Tujuannya apa? Hanya untuk Membunuh Daniel Nah sustera ini Saya percaya Daniel tahu ini Dan Daniel tahu Bagaimana menghadapinya Dan bagaimana sikapnya Dan sikap Daniel Luar biasa Dia tidak marah Dia tidak membabi buta Dia tidak Mungkin membalas Kemaran dengan Kejahatan yang lain Tapi apa sikap dia? Nanti kita lihat Daniel Coba dilihatkan Di situ Daniel Yang ketiga Sesudah Dia Berlutut Dia berdoa Dia bersekutu Tuhan Dan itulah Rahasia yang besar Dalam pelayanan kita Kalau kamu Diolok orang Di fitnah orang Dan diomong apapun Jangan Membalas apapun Tapi berlutut Berdoa Mohon kekuatan dari Tuhan Karena yang berperkara Tuhan Bukan kamu Dan kalau sustera alami itu Sustera akan melihat Tuhan itu penuh dengan kasih Penuh dengan Belas kasihan pengampunan Tapi orang-orang yang seperti Tidak ada Tuhan itu Mereka Tidak pernah berpikir itu Mereka jauh dari Buah roh kudus Mereka buah laknat Pikiran mereka itu Mau bersongkol Mau berkolusi Mau cari akal Dengan sekenap hati Sekenap usaha Kekuatan semua Untuk apa Musuh-musuhnya itu Mereka mencari Jebakan Jerat Supaya bisa Menjerat Daniel Dan akhirnya Terjerat Daniel Dan dimasukkan dalam Lubang singa Dan yang jebak siapa Darius sendiri Aduh kamu baik dengan saya ya Tapi sorry Terpaksa saya tanda tangan ini Kenapa Ya karena itu tadi Ada aturan-aturan saya pikir baik Tidak taunya Lu kena kamu Dan kamu harus masuk dalam lubang singa Aduh Gimana Suruh ada seorang sahabat Yang pernah dekat dengan saya Dan berbicara seperti itu Dan saya beritahu Bukan kamu yang berdaulat Tuhan yang berdaulat Apalagi Papa saya pernah Dituntut ke pengadilan Soal tanah Suruh siapa yang menuntut Siapa yang Mau mencapok tanah itu Orang yang dicintai papa saya Kok bisa dia mau Apa Memenjarakan papa saya Kenapa Kan mau merebut tanah itu Suruh Dan kemudian membuat palsu Tanda tangan Orang yang di sekeliling Kelurahan-kelurahan itu Tapi Saya masih ingat Suruh masih ingat Kenapa Papa saya itu baru Pertama kali percaya Tuhan Baru sebulan Dan dia sudah menangkut Kristus Oh kita semua Anak-anak juga siap Siap memperang Ya Kenapa Mau rebut tanah itu Karena rebutan tanah kan Pasti kebuan Kita siap Kenapa Oh kita bisa karate semua Oh kita latihan Shaolin Kung Fu Ya kan Taipang Shaolin Semuanya Wah kita berani Papa saya ngatakan Nggak ada gunanya Kalau itu bukan milik kita Kita mau apapun Kita nggak terima Kenapa Tanah 2 hektare Sekarang berapa miliar itu kan Oh enaknya Papa ngomong Kalau bukan milik kita percuma Terus apa yang kita lakukan Dia ajak doa Doa Bukan penyelesaian itu Doa itu Itu namanya pasif Terima gitu Kita anak-anaknya itu Pokoknya berantem terus Tetapi saudara Memang betul Cara berdoa itu Cara yang Alkitab ya Apa cara berdoa Menyerah di hadapan Tuhan Tuhan kau berperkara Dengan kami Dan kami dahulukan hati Tuhan Dan apa yang terjadi Tuhan di belakang semua Dan akhirnya orang itu Kehilangan semua tanahnya Harusnya dia dapat Kira-kira Amper 20% Tapi karena dia mau Caplok Pengadilan memutuskan Ini semua milik Papa saya Tambah gak dapat dia Ya salamu sendiri Karena waktu itu Sudah dikasih suratnya Bisa dia Yang keberkasa juga katanya Karena belum dipecah Tanahnya itu Jadi tanahnya belum dipecah Dua hektare surat Jadi Papa saya yang dapat Semuanya Karena Papa saya baik Yaudah akan kasih tanah ini Tapi belum izin Kepertanahan Lalu dia nuntut Mau ambil semuanya Nipu-nipu gitu kan Nah disitu ditutup Nah untungnya Papa saya orangnya polos Dan tidak berpikir panjang Dan dia akhirnya Menyerahkan kepada Bagian pertanahan Malah dapat semuanya Dan dibagilah dengan Saudara semua Setelah disitu Saya percaya Bahwa orang yang benar Orang yang di dalam Tuhan Itu tidak pernah terkalahkan Walaupun seolah-olah Daniel itu kalah masuk Lobang singa Ya Lobang itu pit Pit itu sama dengan yang Meraka Sama dengan kematian Sama dengan Lobang yang dalam Itu semua sama Yang dipakai perkataannya Ya Lubang Kematian itu Nah disini Kita melihat Ya Perhatikan Dalam kamar Nanti kita lihat Setelah didengarnya itu ya Ayat yang ke sembilan Sebab itu Raja Darius Membuat suatu perintah Dengan larangan itu Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah Telah dibuat Pergi ke rumahnya Untuk apa Saudara? Dan dikatakan Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap Yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali Sehari ia berlutut Berdoa Serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Lalu orang-orang itu Bergegas-gegas masuk Dan mendapati Daniel sedang berdoa Dan bermohon Kepada alanya Nah ditunggu kan Mungkin kalau ada foto Difoto surat Ya kan Kemudian dilaporkan ke Darius Dan Daniel pergi Dia tidak menutup pintu Kemudian ketakutan Ditutup semua Kemudian ibadah sendiri Kenapa? Aduh nanti saya ketangkap Kepala Enggak Dia biasa seperti itu Dia buka pintu Dan semua penduduk Lihat dia berdoa Ada waktunya Saudara Saudara bersembunyi Ada waktunya Saudara tidak boleh bersembunyi Dan Daniel Tidak bersembunyi Dan dia buka pintunya semua Dan dia berlutut Dia berdoa Malah disengaja Supaya orang itu lihat Hukum yang mana Yang kita hati oleh Daniel Hukum Darius Dengan dewa-dewanya Dengan segala ketentuannya Atau hukum Allah Saudara jika hukum itu Berkonflik satu sama lain Saudara jangan pernah Hukum dunia menjadi andalan Tapi datanglah Dan peganglah Hukum Allah Jika kehendak manusia Dengan kehendak Allah Bertentangan Saudara Lepaskan kehendak manusia Pegang kehendak Allah Walaupun Saudara Ada kesulitan yang berat Dihadapi dan kematian Dan tidak ada jalan keluar disana Saudara harus pegang Kehendak Tuhan Dan itu Saya dengar orang-orang yang dipakai Tuhan Dengan luar biasa Berbicara ini Saya masih ingat waktu melihat Pak Stephen Tong Berdoa dengan Pak Anif Yang kokunya Pak Endergi Mulia Dan ada tiga orang berdoa Dan mendoakan SDTRI yang belum Cuma disewa Cuma ditempati Dan mereka berdoa Belum ada gereja Belum ada apapun Dan mereka berdoa Tiap hari disana Setelah pengalaman-pengalaman Seperti itu Banyak orang Tidak mengerti Ada pengalaman Rohani yang ada Dalam diri Pak Pak Tong Tapi banyak orang Tidak tahu Setelah saya pernah tanya Sebelum kotba Bapak dimana Dia di belakang mimbar Kenapa ya Dedoa Setelah kehidupan Rohani spiritual life Seperti ini Itu gak diekspos Padahal itu pentingnya Luar biasa bagi jemaat Setelah jemaat tahu Apa sih hidup Yang dipakai Tuhan itu Bukan kepintarannya Bukan Tapi bagaimana Dia berserah pada Tuhan Dia memohon pada Tuhan Dia berkantung pada Tuhan Dia bersandar pada Tuhan Dan Daniel melakukan itu Dan ancaman-ancaman Itu ada di sekelilingnya Dia tetap berjalan Dia gak bertulis Lalu orang-orang itu bergeras Dan mendapatinya Apa yang terjadi 12 Kemudian mereka menghadap Raja Dan menanyakan kepadanya Tentang larangan Raja Jawab Raja Perkara ini telah pasti Menurut undang-undang Orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Lalu Kata mereka Nah disini Betul Raja ya Kamu tanda tangan ini Dan dia boleh cabut Iya gak boleh cabut Tidak boleh Kan sudah ditulis Nah Ayat yang 14 13 Lalu kata mereka Pada Raja Daniel Langsung ditunjuk Setelah Daniel Artinya Itu loh orang yang kamu percaya itu Salah seorang buangan dari Yehuda Tidak mengindahkan Tuhan ku Ya Raja Dan tidak mengindahkan larangan Yang Tuhan ku keluarkan Tetapi Tiga kali sehari Yang mengucapkan doanya Kepada Allahnya Bukan pada Kamu Setelah Raja mendengar hal itu Maka sangat sedih lah Iya Kenapa sedih Surah Nah Kena lo Pejebak lo Kena jebak dia Surah Baru tahu dia orang-orang ini Kurang ajar ini Oh jadi kamu bikin peraturan 30 hari gini gini Oh baru tahu saya Kamu mau jebak Daniel Raja ini polos Termasuk goblok juga Raja ini Dari segala kematangan Keputusannya semua Sangat tidak matang Tidak berpikir panjang Maka dia mengandalkan Daniel Karena dia begitu teliti integritasnya Dan dia tahu dia butuh orang-orang seperti ini Mendukung pemerintahnya Karena dia Nah itu tadi Lemah Dalam berpikir secara panjang Surah dalam pelayanan gereja Saya seringkali sharing dengan beberapa orang Tidak ada satu orang sempurna Surah Dan saya beritahu mereka Tidaklah kalian saling menopang Satu sama lain Saya lemah disini Kamu topang disini Kamu lemah disini Kita topang Dan kita saling menopang Begitu Menjadi saling mengejak Bukan menopang Sama-sama Begini Surah Yang satu nopang Yang satu dorong Kan gitu Sama Satunya baik Satunya jahat Cuma tinggal gini aja Dan gini aja Tapi yang terjadi Surah Yang terjadi pada Kehidupan pelayanan Paulus Lukas Timotius Ada orang-orang pelayan-pelayan Di dalam gereja Tuhan juga Yang bersifat itu Memanfaatkan seperti itu Surah Kebijakan-kebijakan dimanfaatkan Dan ini dimanfaatkan Surah Raja ini dimanfaatkan Surah Untuk apa? Untuk menjatuhkan Daniel Yang merupakan ancaman Bagi mereka Dan terjadi apa Surah? Nah disitu Surah Raja itu makas Sangat sedila Dan ia mencari jalan Untuk melepaskan Daniel Bahkan sampai matahari masuk Ia masih berusaha Untuk menolongnya Tapi gak bisa Kenapa gak bisa? Gak bisa Diubahkan siapapun Dan yang tanda tangan siapa? Dario sendiri Saya masih ingat Waktu Ahok masuk Sesudah Sebaik apapun teman Tidak ada yang sebaik Tuhan Gak ada yang ngolong Dan Tuhan memang Ingin Pak Ahok masuk Dalam penjara Dan supaya dia Menikmati pengetahuan Kristus Di dalam penjara Dia harus mempercayakan Pada Tuhan Bukan pada manusia Dan itu pelajaran-pelajaran Rohani yang Sulit diterima Kita pun mengalami Yang sama Dalam hidup kita Pada saat ujung Seperti itu Harus Surah Gak enak sekali Tetapi disitu Tuhan mengatakan Anakku Aku tidak pernah tinggalkan Dan dia semakin matang Dia semakin luar biasa Nanti kita akan lihat Begitu keluar Orang-orang yang dipakai Tuhan Dan dididik Tuhan Kematangan dia nanti Pasti berbeda Kita melihat Kejadian-kejadian ini Perhatikan Jadi raja itu Mau cari jalan keluar Untuk supaya bisa nolong Sebelum dia Masukkan Daniel ke delobang Singa itu Tetapi gak bisa Surah Dikatakan oleh orang-orang itu Mengingatkan Lalu bergegas Kisah-kisah orang-orang itu Menghadap raja Serta berkata Ketahu lah ya raja Bahwa menurut undang-undang media Dan persia Tidak ada larangan Atau penetapan yang dikeluakan Raja yang dapat Diubah Sesudah itu Raja memberi perintah Lalu diambillah Daniel Dan dilemparkan Dalam kuasinga Siapa? Atas perintah siapa itu Surah? Darius Nah mungkin Dia gak perintahkan Kenapa? Nah kamu sudah Ngomong sendiri Kamu harus Nggak boleh Ambil ludamu Kamu sedot kembali Nah surah ini Akhirnya terjadi apa? Berbicara Laja kepada Daniel Waktu Daniel Dilemparkan dalam kuasinya Alamu yang Kau sembah Dengan tekun Dialah kiranya Yang melepaskan Engkau Luar biasa Jika seorang Raja Yang tidak bertuhan Yahweh Tapi bisa mempunyai Pengetahuan Yahweh Yang seperti ini Itu sudah Tinggal selangkah Masuk surga Pengetahuan tentang Alanya Tinggal masuk selangkah Felix juga berbicara Pada Paulus Oh Paulus Kamu membuat Sedikit lagi saya Menjadi orang Kristen Tapi gak jadi Kristen Mahatma Gandhi Juga sama Gak jadi Kristen Kenapa surah? Karena Tuhan Tidak memberikan Anugerahnya Kepada Darius Dan dosanya Terlalu banyak Ya Dan Tuhan Berjanji Raja-Raja Yang menjajah Bangsa Israel Tuhan Binasakan semua Dan itu sudah Diucapan di depan Ya Sesudah kadang-kadang Saya membaca Cerita Alkitab itu Ada Tragedi Ironi Semua jadi satu Yang mengerikan sekali Ya Tapi itu yang terjadi Nah surah Disana apa yang terjadi Maka dibawalah Sebuah batu Dan diletakkan pada Mulut gua itu Lalu Raja mencap Itu dengan cincin Metre-nya Dan dengan cincin Metre para pembesarnya Supaya dalam hal Daniel Tidak Dibuat perubahan Apa-apa Jadi semua Tanah tangan Metre-metre semua Pembesar semua Memetrekan Wah luar biasa Dimana Di batu Penutup Guasinya Pakai apa Nah tau itu Batu Tanda tangan Pakai apa Kalau batu Pakai tanda tangan Apa Nah mungkin Pensil gitu kan Kertas ya Nah kalau batu Pakai apa Nah itu ada Stempel yang Khusus Metre-metre itu ya Dan berapa Mata Jodok 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 Pembesar ini Pembesar ini Mungkin 120 Mungkin ya Kan tadi 120 Pembesar Sesudah Apakah Metre itu Bisa dibuka Nah kita lihat Pagi-pagi Sekali ketika Fajar Sorry Ayat 18 Lalu pergilah Raja ke istananya Dan berpuasa Semalam-malaman Itu Ia tidak menyuruh Datang penghibur-nghibur Dan ia tidak dapat tidur Jadi sebenarnya Darius Itu sangat bergantung Pada Daniel Dengan luar biasa Dia sangat mencintai Daniel Dia sangat mengasih Daniel Sahabat yang luar biasa Tetapi Sesudah Kelicikan manusia Dalam tusan Sesudah itu Tidak bisa ditolak Ya Saya pernah mendengar Satu cerita Seorang Anak dan bapak Yang akhirnya Saling Memenjarakan Tapi ujung-ujungnya Adalah Kasih Tuhan Yang luar biasa Sama dengan ini Coba kita lihat Dan ketika ia Sampai dekat Gua itu Berseru lagi kepada Daniel Dengan suara sayu Berkatalah ia kepada Daniel Daniel hamba Allah yang hidup Alamu yang kau Sembah dengan tekun Telah sanggupkah Ia melepaskan Engkau dari singa-singa itu Lalu kata Daniel kepada Raja Ya Raja Kekalah hidupmu Berarti kan masih hidup Ya kan ngomong gitu kan Alaku telah Mengutus Malekatnya Untuk mengatupkan mulut Singa-singa itu Sehingga mereka Tidak mengapa-apakan aku Karena ternyata Aku tidak bersalah Di hadapannya Di hadapan Allah Tetapi juga terhadap Tuhanku Raja Ya Raja Aku tidak melakukan Kejahatan Apa yang terjadi Lalu sangat bersuka Mereka orang-orang Percaya pada Tuhan Itu Sempurna Dilindungi Tuhan Tidak bisa dikalahkan oleh Siapapun Karena ia percaya Kepada Allah Raja Memperintah Lalu diambillah Nah 24 ini mengerikan Dia akan tahu Sekarang kan Wah Berarti kamu Benar ini ya Tidak bersalah pada saya Kamu tidak dimakan itu Malekat datang Alamu yang Menyelampatkan kamu Ayo keluar Keluar Nah Ayat 24 Raja memberi perintah Lalu diambillah Orang-orang yang telah Menuduh Daniel Dan mereka dilempar Ke dalam gua singa Apa yang terjadi Setelah itu Coba lihat Sesuara jika Sesuara berada di mulut Singa itu Dan sesuara Disitu ada Daniel Kenapa Daniel Tidak mengatakan Kasihlah musuh Kenapa Daniel Tidak mengatakan Ya cobalah Beri pengampunannya Supaya dia bertobat Tidak ada Daniel berdiam Dan mengiyahkan semua Sesuara ini bukan Kekejaman Tapi hukum Tak bertuai Dan waktu Dikatakan Baik mereka Maupun anak-anak Dan istri-istri mereka Belum lagi mereka Sampai ke dasar Gua itu Berapa puluh singa itu Dilempar langsung Disampuk Langsung digigit Capit-capit Belum turun Sesuara lihat Pemandangan yang mengerikan Mungkin kita bisa Gemeter Lihat itu Apalagi itu Dilihat oleh seluruh rakyat Siapa berani Korupsi lagi Kayak gitu Maka hukuman korupsi Paling bagus Itu Ditaruh di lubang singa Bener ini Indonesia Dunia belum ada Ini Saya usul Kepak Jokowi Bikin singa-singa itu Supaya lapar Tiga minggu Dan orang yang berkorupsi Berkoruptor Masukkan ke dalam Lubang singa Nah sesuara Untuk apa Supaya orang lihat Kapok kamu Supaya orang itu Langsung terkejut Luar biasa Dan mereka kemudian Enggak berani lagi Melakukan itu Sesuara Sesuara tahu hukum Di Israel Hukum Taurat Barang siapa Yang salah papanya Anaknya Tidak bersalah Dan tidak boleh Dipenjara Kalau saya berhutang Saya mati Hutang saya tidak Dibalikkan ke anaknya Dan dibayar anaknya Karena kematian Membereskan semua Dan itu aturan seluruh dunia Moroh dunia Maka banyak orang Sebelum mati Hutang dulu yang banyak Supaya apa Kalau mati Anaknya enak semua Atau sengaja Bunuh diri Gitu kan ada itu Ada cerita-cerita Yang aneh di Amerika Nah sesuara Menurut undang-undang Dan peraturan Hukum tradisi Orang-orang Israel Sesuara Tidak mungkin Orang Israel melakukan ini Dan ini hanya Media Persia Jadi kalau kamu salah Kamu main-main Kalau kamu melanggar hukum Begini Ada satu hukum Yang Tuhan tuliskan Yang sama dengan hukum ini Apa sesuara Mas ingat Waktu Yosua mengadili Akan Waktu mereka Mengambil yang Dikususkan Tuhan Yang dikuduskan Tuhan Dan mereka tanam Maka Tuhan mengatakan apa Akan dan seluruh anaknya Yang ada di rumah itu Hanya di rumah itu Dan semua termasuk Pembantunya Binasakan Bakar Dan rajam Tapi ini enggak Anak istri semua Semua Ambil semua Sangking marahnya Daniel Dan berapa puluh orang Enggak tahu itu Kan ini Buahnya ini kan Berjemaah Dan dimasukkan Lubang singa Belum sampai Wah Bayangkan Gizika Termasuk dalam Keluarga itu Ini sadis Tapi kenapa Daniel terdiam Dan dia tidak Membela apapun Sesuara Kadang-kadang Tuhan Menyerahkan Hukuman bukan Hanya melalui Tangan Tuhan Tuhan menyerahkan Tangan-tangan orang Seperti Darius Dan semua orang Di sana Tadi kekejaman Yang dibuat Akhirnya Ditelang sendiri Rancangan-rancangan Yang dibuat Baik oleh Haman Kepada Mordecai Masih ingat Zaman Esther Akhirnya Dia mau memancung Mordecai Haman sendiri Dipancung Akhirnya di sana Dan semua yang dibuat Mereka Menimpa diri mereka Seperti bumerang Setelah itu semua Ada dalam cerita Alkitab Dan ini bukan cerita Cerita Legenda Bukan Ini cerita Historis Yang ada Saya harapkan Sesudah Sekarang Mulai dari sekarang Jangan pernah Melici orang Jangan pernah Merancang Kejahatan pada orang Dan jangan pernah Mengiri hati Pada siapapun Karena Sesudah akan Menghadap pada Tuhan Jika Sesudah punya Hati yang dalam Mengampuni Menerima Sesudah Sesudah punya Dami Cetera yang kuat Sekali Dan saya percaya Sesudah Harusnya Anak-anak Tuhan Itu memiliki hati Seperti Daniel Dan dikatakan disini Sesudah Apa yang dikatakan Raja Kemudian Disini katakan ya Saya ulangi ya Singa-singa itu telah menerkam mereka Bahkan Meremukan tulang-tulang mereka Bayangkan Jadi tulang-tulangnya itu Dicaput Tangannya Dicakar Diambil Dilepaskan semua Dan itu Bukan hanya Masih hidup Jadi betul-betul hidup Kemudian Raja Darius Mengirim surat Pada Orang-orang Dari segala bangsa Suku bangsa Dan bahasanya Mendiami seluruh bumi Bunyinya Bukan hanya Di kerajaannya Di seluruh kerajaan Yang dia Kuasai semua Dua segala Bangsa-bahasa Dia tuliskan Satu pengakuan Iman Yang luar biasa Dikatakan apa Bertambah-tambalah Kiranya Kesejahteraanmu Bersama ini Kuberikan perintah Di bawah Di seluruh kerajaan Yang kukuasai Orang harus takut Dan gentar kepada Alanya dan Ngel Sebab dialah Alanya yang hidup Yang kekal Untuk selama-lamanya Pemerintahnya Tidak akan binasa Dan kekuasanya Tidak akan berakhir Dia melepaskan Dan menolong Dan mengadakan Tanda dan Mujicat di langit Dan di bumi Dia yang telah Melepaskan Daniel Dari cengkraman Singa-singa Dan Daniel ini Mempunyai kedudukan tinggi Pada zaman Pemerintahan Darius Dan pada zaman Pemerintahan Kores Orang Persia itu Ditutup dengan Pengangkatan Daniel Dari lubang Singa Kematian Kedalam puncak Terang Allah Memancar Kepada segala bangsa Dan itu dituliskan Pengakuan iman Yang paling tua Tentang Tuhan Dari bangsa lain Selain orang Majus yang datang Pada Tuhan Yesus Termasuk disitu adalah Kerajaan Persia Cera perhatikan Jadi kenapa Persia itu Yang datang nanti Menyembah Tuhan Yesus Orang Majus itu Karena dari sejarahnya Kita sudah tahu Mereka sudah melihat Allah membuka Tingkap-tingkap langit Dan kemudian Membelah laut Sudah didengar oleh Mereka semua Dan akhirnya Mengakui Allahnya Daniel Satu-satunya Allah di atas Segala Allah Sesuara luar biasa Jadi kesimpulannya apa Kita lihat Kesimpulannya Sesuara sebelum kesimpulan Ada Value penting Hukum penjagaan Tuhan Kepada kita orang percaya Yang pertama Ada hukum tabur tuai Setelah apa yang kamu tabur Kamu akan tuai Kamu tabur kebaikan Kemurahan hati Kamu akan menuai Kehidupan yang tenang Yang damai Dan begitu banyak orang Akan menolong kamu Dan saya percaya Apa yang terjadi Dengan pelayanan Yang kita lakukan Sesuara itu pasti akan Ada tabur tuai Yang kedua Timbal balik Ya Semua itu ada Timbal baliknya Dan ada hukum Taurat Ada kutub dan berkat Ada hukum Pengurapan Panggilan Hamba Allah itu Jangan pernah dilawan Kenapa? Karena dia diurapi Tuhan Semua orang melihat Anaknya Harun Anaknya Imam Eli Nadab Elihu Dan orang-orang Anak yang kurang ajar itu Tidak ada yang berani Karena Tuhan yang menghukum mereka Membinasakan mereka Sesuara ini Cara Tuhan Jadi ada hukum Pengurapan panggilan Dan biarlah serahkan pada Tuhan Ada hukum Kasih dan perjanjian Yang artinya adalah Kasih itu banyak Menutupi dosa Jika orang itu Di dalam lingkungan kita Keluarga kita Kasih kita itu 70 kali 7 Pengampunan Dan penerimaan kita Tak terbatas Seperti Tuhan Terima kamu Kami terima kamu Jadi itu artinya Di situ Jadi kalau saya sekarang Melihat orang jahat Dengan saya Akhirnya bertobat Terus saya masih dendeng Sesuara-sesuara Pengampunan Sesuara akan dicabut oleh Tuhan Ngerti maksudnya Orang ini pernah Bunuh papa saya Pernah bakar rumah saya Terus pernah Macam-macam dosanya Masuk penjara Terus saya keluar penjara Bertobat Terus jadi pendeta Terus kotba di depan saya Terus saya tahu Ini kan penjahat itu Terus saya keluar dari gereja Kenapa? Ya gak mau dia penjahat Sakit hati saya Saya keluar Kamu keluar juga dari Surga masuk neraka Kenapa Surga? Karena orang itu Sudah diubahkan Tuhan terus terima Paulus itu 14 tahun Baru diterima Surga Semua takut Dengan dia masuk gereja Oh ini ini Ngeri ini Bunuh Papa saya waktu Ngapar kenijit Bunuh dia Para rasul juga Sulit percaya pada Paulus Tetapi setelah dibuktikan Panggilan dia Dan pengurapan dia Akhir semua rasul Tumpang tangan berdoa Kami menerima Engkau sebagai rasul Karena Kristus Yang mengutus engkau Dan seluruh jemaat Akhirnya terima Itu namanya Hukum pengurapan Ya Setelah di gereja ini Hampir semua Jarang dilakukan Dan masih ada Di gereja bentuk Karismatik Setelah pikir Gereja-gereja yang lain Enggak Itu masih ada Hukum ini Jadi jangan main-main Hukum ini masih ada Hukum kasih Adalah hukum Di atas segala hukum Jadi jika Allah Mengatakan Aku dengan Kerelaanku Mengangkat Bajingan ini Yang pernah Menyakiti engkau Yang merusak hidupmu Aku angkat dia Sekarang menjadi Hambaku Kita semua Yang sakit hati Semua Runtukkan semua Seperti naaman mandi Tujuh kali Kustanya itu Akhirnya rontok Seperti kita juga harus Dikuduskan Tuhan Tujuh kali Dengan sempurna Supaya bisa terima Orang-orang seperti ini Dalam hidup kita Dan itulah yang saya nantikan Orang-orang Kalau sudah jahat Dalam hidup Menantikan Kapan dia bertobat Begitu bertobat Kamu saudara saya Saudara Bungsu Sulit diterima Dengan si sulung Kenapa saudara Karena dia mengukur Kebaikan dirinya Dan kebobrokan adiknya Bapak tau gak Apa yang saya lakukan Aku bersama dengan engkau Aku melakukan semua Untuk engkau Banyak sekali dia Berkonsentrasi pada Ai 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 Maka produk Amerika itu Iphone Ipad Kan ai-ai semua Bangsa yang paling Sombong itu Amerika Ai-nya selalu gede Yang bangsa lain gak ada Saya yang kecil Ai Nah saudara Waktu seseorang Sudah mengalami Semua seperti ini Apa yang terjadi Hukum kasih Adalah hukum Di atas segala hukum Jadi begitu Allah dengan belas kasihannya Tidak melihat dosamu Tidak melihat semuanya Dan waktu dia Memilih engkau Sesudah Siapapun di sekelilingnya Dan kita orang percaya Harus mengakui Apa yang Tuhan katakan Jika Tuhan mengampuni Kamu gak terima Kamu gak akan diampuni Betul kan Perempuan pengampunan jelas Kamu diampuni 10 juta orang ini Diampuni karena Utang cuma 2 juta Sesudah Begitu kamu gak terima Dengan orang yang Utang pada kamu Cuma 500 ribu Tuhan katakan apa Kamu akan masukkan dalam Lopeng neraka Setelah inilah hati Daniel Inilah hati orang-orang percaya Jadi Allah berdaulat Dan dia serahkan Sepenuhi pada Allah Dan kita tunggu apa Kapan kamu bertobat Kapan kamu berubah Kapan kamu menjadi Saudara saya Dan itulah hati Tuhan Nah mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Jika kami mendapatkan Satu hidup Yang berintegritas Hidup penuh dengan Kekudusan Tidak berkompromi Dan tidak membuang Menjual iman Tuhan memang sulit Hidup seperti ini Seperti Daniel Apalagi pada zaman Yang sekarang ini Dan tidak ada Satu manusia yang bisa Kakinya bersih Waktu berjalan Bersama dengan Tuhan Seperti Petrus Enggok bersihkan kaki kami Demikianlah Para anak-anakmu Tuhan Kami sudah diselamatkan Tetapi hidup kami Harus dibersihkan Diab hari Dan terus-terus Biar Tuhan mengingatkan kami Akan kehidupan Yang sungguh-sungguh percaya Di dalam segala kesulitan Yang tidak mampu kami hadapi Apapun yang terjadi Depan kami Tuhan hanya kami Tahu satu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Dan kau berdaulat Menjaga Menopang Dan mengubahkan Apapun Sesuai dengan Kuasa Kami serahkan hati kami Kami serahkan Seluruh hidup kami Keluarga kami Pekerjaan kami Tuhan Dan termasuk Jemaat kami Dan gereja ini Tuhan Pertataan kau Di dalam hati kami Dan di dalam gereja ini Kami yang tinggikan Namamu Tuhan Tentariklah mereka semua Yang mau datang pada Tuhan Mau belajar Hal yang luar biasa Acapin Dan bawah hati kami Untuk bersaksi Demi namamu Kami serahkan doa ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saya serahkan Kembali berdatu